Pemunsa Pemprov DKI Jakarta resmi melarang penggunaan kantong plastik di Ibu Kota per 1 Juli 2020 kemarin. Keputusan ini dilakukan untuk mengurangi sampah plastik yang terus mengalami peningkatan. Aturan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan atau KBRL di Jakarta sudah mulai diberlakukan. Kebijakan ini untuk menuju Jakarta ramah lingkungan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan aturan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai mulai 1 Juli 2020. Menurut Gubernur DKI Jakarta, larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai untuk mengurangi tumpukan sampah dan mengajak warga DKI untuk lebih mencintai lingkungan. Anies mengibau warga membawa kantong belanja ramah lingkungan saat belanja di pusat perbelanjaan, toko sualayan, dan pasar rakyat. Pemprov DKI akan mengawasi pelaksanaan aturan yang sudah digaungkan sejak akhir 2019 lalu. Pengawasan akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI, Dinas Satuan Polisi Pambong Peraja, dan para petugas wilayah. Peraturan Gubernur nomor 142 tahun 2019 mengatur tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan dan toko sualayan serta pasar rakyat. Aturan ini berlaku mulai 1 Juli, karena itu seluruh pertokohan, baik itu toko sualayan, pasar rakyat, pusat perbelanjaan, Semua berkewajiban untuk menyediakan kantong belanja ramah lingkungan. Gubernur Anies Baswedan juga menjelaskan, akan ada sanksi apabila pusat pertokohan, pasar sualayan, atau pasar rakyat tidak siapkan kantong ramah lingkungan. Sanksi berupa peringatan tertulis hingga bayar denda 25 juta rupiah. Dari Jakarta, Tipe Liputan, Aidek Channel.